Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 MIPA berjumpa lagi dengan pelajaran biologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas kompetensi dasar tentang sistem koordinasi. Tetapi kita akan membahas materi sistem hormonal. Oke anak-anakku sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. PJJ di saat pandemi ini semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar jarak jauh. Nah, untuk ini ibu ingatkan kembali, jangan lupa ya mengisi absen di Google Classroom dan mengerjakan tugas semua instruksi ada di link deskripsi di video ini. Yuk kita akan pelajari materi kita tentang sistem hormonal. Oke anakku sekalian, materi ini, sistem hormonal ini, kalian lihat ada beberapa gambar yang ibu ambil di Google tentang orang obesitas. Ini sebenarnya pernah viral nih orang-orang ini karena pernah ditangani ya dan pernah diturunkan berat badannya. Ini juga orang yang tertinggi di dunia, ini ada yang terpendek juga. Nah, ini kita akan lihat ya anakku sekalian bagaimana hubungannya dengan sistem hormonal. Oke, sebelum kita membahas materi itu, tentu kita harus tahu dulu kompetensi dasar dari pelajaran kita. yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusunan organ pada sistem koordinasi. Karena ini kadenya tentang koordinasi ya. Mengaitkan dengan proses koordinasi sehingga dapat menjelaskan syarab, hormon, dan mekanisme regulasi serta gangguan fungsinya pada sistem koordinasi melalui studio literatur, ya, pengamatan, dan mungkin simulasi. Tentu tujuan pembelajaran ini adalah dengan menggunakan video, media interaktif di media sosial, peserta didik dapat menganalisis hubungan struktur jaringan fungsi sistem koordinasi dan mengaitkan dengan proses koordinasi. Yang tadi sistem syarab, sistem hormonal, dan sistem indera. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendetil, membahas tentang indikator pencapaian pada sistem hormonal. Yaitu menjelaskan macam kelenjar hormonal beserta hormon yang disekresikan, menjelaskan cara kerja hormonal, dan menganalisis kelainan pada manusia. Nah, ini gambaran yang tadi ya, Sultan Kosen dari Turki, tingginya 246,5 cm. Joti Agne dari India, 62,8 cm, kurang dari 1 meter. Ini termasuk salah satu contoh kelainan hormonal. Ya, gitu. Oke, anak-anak sekalian. Jadi, kita menjelaskan macam fungsi hormon, menjelaskan mekanisme koordinasi hormon dan gangguannya ya. Oke, sekarang sistem koordinasi itu ternyata memang ada sistem hormon, sistem syarab, dan sistem indera. Nah, sistem syarab sudah dibahas. Sekarang kita masuk ke sistem hormonal. Sistem syarab itu mengkoordinasikan rangsangan impul dan respon melalui aliran listrik pada neuron. Sedangkan sistem hormonal mengkoordinasikan rangsangan dan respon dengan mensekreksikan hormon. Alat indera, alat penerima rangsang dari lingkungan. Nah, persamaannya. Kalau sistem syarab membantu, mengatu, dan memelihara homeostasis, mensekresikan messenger kimia neurohormon. Jadi, sistem syarab juga ada ya yang berhubungan dengan hormonnya. Yaitu, pada saat sinapsis, satu neuron ke neuron lain untuk menyebrangkan impul itu pakai hormon. Sistem hormon mengatur dan memelihara homeostasis. Juga mensekresikan messengernya dengan hormon. Jadi, persamaan syarab dan hormon itu sama-sama menggunakan hormon untuk mensekresikan pesan. Tapi, perbedaannya kalau sistem syarab lebih cepat karena sinyalnya dibawa oleh neuron langsung. Sedangkan sistem hormonal lebih lambat karena hormon dibawa melalui sirkulasi pembuluh darah. Nah, ini tabelnya hormon, kelenjar hormon diangkut lalu langsung ke target, organ target. Nah, jadi hormon itu dari kelenjar buntu dibawa oleh darah ke self-self target. Menjadikan, mengatur fungsi self-self terbut di dalam tubuh. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah tahu enzim kan? Waktu semester 1 kita sudah belajar loh enzim pencernaan. Tapi kalau enzim itu cairan kimia yang dihasilkan oleh sebuah organ tetapi dia tidak diedarkan oleh darah. Dia berada atau disekresikan di organ tersebut dan digunakan di situ saja atau ya agak sedikit lebih keluar. Contoh misalnya, kalau enzim pankreas, pankreas menghasilkan enzim bisa digunakan di usus 12 jari. Tapi tidak di mana-mana lagi sudah. Kalau pankreas menghasilkan hormon insulin di pankreas, tapi hormon insulin bisa diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Itu ya bedanya. Aktivitas yang diatur oleh hormon, metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, perkembangan, homeostasis, pengaturan organ, tingkah laku. Termasuk orang kegemukan, orang sering sakit, berbagai macam munculnya penyakit. Ya mungkin tadi pengaturan secara otomatis dalam tubuh kurang baik karena ada hormon yang terganggu. Sistem hormon ada bekerja sepanjang hayat. Ya karena dia bekerja untuk hormon metabolisme. Ada hormon yang mulai pada masa tertentu. Misalnya hormon pelamin. Ya disekresikannya saat seseorang anak mulai dewasa. Tidak ada sampai masa tertentu. Jadi hormon pertumbuhan. Pada manusia usia 25 itu pada umumnya pertumbuhannya tidak berkembang lebih baik lagi. Bahkan bisa jadi setelah usia 25 tidak ada pertumbuhan tinggi. Kelenjar timus juga. Kelenjar timus itu kan bekerja untuk pembuatan antibody. Jadi pada sampai masa tertentu. Atau hanya di saat terjadi stimulus tertentu saja. Nah inilah kelenjar hormon. Nah kelenjar hormon ini. Ada dimulai dari lama ya. Maaf nih. Kelenjar hipofisis. Kelenjar yang ada di bawah otak tengah. Di bawah hipotalamus. Bahkan kelenjar hipofisis inilah yang dipengaruhi secara langsung oleh hipotalamus. Nah hipotalamus ini tentu merupakan syarat yang menanggapi semua respons sensorik yang ditanggap oleh talamus. Nah talamus lalu ditanggapinya oleh hipotalamus. Hipotalamus menanggapinya banyak menuju ke organ dalam diantaranya dengan cara bekerjasama dengan sistem hormonal. Jadi antara sistem syarat dengan sistem hormonal di sini terjadi salah kerjasama proses koordinasi. Nah kelenjar hipofisis itu ada yang di anterior, ada yang di posterior. Semua hormon yang akan mengatur tubuh kita ada yang mengaturnya di hipofisis. Misalnya yang mengatur hormon sekresi di kelenjar pelamin, gonad. Itu di hipofisis ada follicle stimulating hormone, ada luteinizing hormone gitu ya. Jadi seluruh organ-organ hormonal itu dikendalikan oleh kelenjar hipofisis. Oleh karena itu kelenjar hipofisis disebut master of gland. Kita lanjutkan ya. Nah ini kelenjar tiroid, paratiroid yang ada di jakun. Kelenjar timus ada di timus. Ini kira-kira kelenjar timus itu di paru-paru kita ya. Dekat dengan paru-paru kita. Nah kelenjar adrenalin ya di anak kinjal ya. Ada kelenjar pankreas di sistem pencenaan kita yang ada pankreas. Kelenjar reproduksi wanita di oparium dan laki-laki di testis. Nah ini anakku sekalian macam-macam hormon yang dihasilkan. Nah tadi yang ibu katakan bahwa kenapa hipofisis disebut master of gland. Karena hipofisis menghasilkan berbagai hormon yang menstimulus kelenjar hormon lain. Yaitu growth hormone ya untuk pertumbuhan. Tiroid hormon, tirotropik ya. Terus adenokotropik hormon, ganodotropik hormon, follicle stimulating hormone, luthanizing hormone. Nah ini semua hormon-hormon itu dihasilkan oleh hipofisis. Masih banyak sebenarnya atau ada beberapa lagi yang kadang tidak familiar tapi dihasilkan oleh hipofisis. Kayak hormon-hormon yang membantu proses loncatan pesan atau sinapsis. Ada hormon serotin, ada endorpin, ada exit oxytocin gitu ya. Karena hormon-hormon yang mengatur sarap, mengatur kontraksi otot. Itu juga dihasilkan di hipofisis ini. Oke kita lanjut ke hipofisis. Nah hipofisis itu karena di anterior ada posterior. Di posterior ada ADH, mengatur pengeluaran urin. Di sini lebih kepada anti-dioretic hormon, mengatur kadar air. Oksitosik, kontraksi rahim. Atau oksitosin. Maaf, oksitosin. Nah tiroid, tiroksin mengatur biokimik jaringan, oksidasi makan, pengaturan penggunaan, oksigen dan CO2. Jadi ini aktivitas tubuh. Para tiroid, metabolisme jat kapur, kalsium. Jadi hormonnya itu paratormon. Paratoid itu parahormon. Paratormon atau paratiroid atau paratormon. Timus yang menghasilkan antibody atau hormon timusin mengatur antibody. Nah, kelenjar timus ini dekat dengan sistem pernafasan. Sistem pernafasan sekarang kita lagi booming, ada penyakit COVID-19 ya, yang menyerang sistem pernafasan. Nah, di sistem pernafasan itu, di daerah paru-paru, ada kelenjar timus yang mengatur antibody. Jadi, waduh, seandainya kelenjar timusnya mengalami masalah ya, berarti antibody juga akan berkurang atau akan bermasalah. Jadi tolong dijaga kesehatannya ya. Dan tentu protokol COVID ini yang harus didisiplinkan. Oke, di pankreas ada hormon insulin, ada glukagon, mengendalikan glukosa, merubah glukogen menjadi glukosa. Nah, hormon insulin dan hormon glukagon ini disebutnya hormon antagonis. Kenapa antagonis? Ya, insulin kan mengatur glukosa, dirubah jadi glukogen. Sedangkan glukagon, glukogen menjadi glukosa. Nah, hormon insulin sendiri tugasnya adalah mengatur kadar glukosa. Jadi, seperti kita logika sederhana ya, punya penghasilan 1 juta. Yang 250 ribu misalnya kita gunakan makan. 250 ribu kita simpan di saku, misalnya di dompet untuk jaga-jaga. 250 ribu lagi simpan di bank ya mungkin. 250 ribu lagi misalnya langsung masuk deposito. Itu misalnya begitu. Sama dengan glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada langsung masuk ke dalam sel, didorong proses pembentukan energi. Ada yang masih di aliran darah. Ada yang sudah masuk ke hati. Ada yang oleh hati dirubah jadi otot. Namanya glukogen. Dan itu semuanya perlu hormon. Kalau kekurangan hormon insulin, glukosa tidak diatur. Maka glukosa akan berada di pembuluh darah. Dan jika pembuluh darah ini beredar terus pada waktunya dia akan disaring menuju ke ginjal. Maka urin kita akan kelebihan glukosa. Makanya kita sudah bahas ya pada saat kita membahas penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis itu disebabkan karena kurangnya kadar hormon insulin. Udah gitu pola hidup dan gaya hidup lebih banyak mengkonsumsi glukosa. Oke sekarang ada adrenal. Ginjal kita ya di korteknya menghasilkan kortisol, aldosteron, kortikosteroid, adrenalin, or adrenalin. Nah hormon-hormon ini untuk metabolisme, fungsi ginjal, tonus otot, meningkatkan tekan darah, metabolisme karbohidrat. Jadi hormon kortisol ini lebih dikenal dengan hormon stres. Hormon adrenalin juga begitu. Kenapa dibilang hormon stres? Karena orang stres, orang yang tidak ngapa-ngapain, artinya diem, tapi pikirannya jalan terus. Itu akan menyebabkan naiknya hormon kortisol dan adrenalin. Jadi pada saat orang stres itu akan melelahkan dan tekanan darahnya juga akan tinggi. Dan orang stres itu juga bahkan bisa mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi. Karena tadi memerlukan energi tinggi. Makanya kalau kita kurang bersyukur, terlampau berpikir berat, secara motorik kita tidak sedang apa-apa. Tapi ya energi kita habis gitu. Karena tadi stres itu memerlukan energi tinggi. Nah kebalikannya sebenarnya ada energi yang, ada hormon bahagia yang dihasilkan tadi oleh hipofisis tadi. Nanti kita akan bahas ya, anak-anak sekalian. Nah di kelenjah hipofisis juga ada yang namanya melatonin. Pengatur siklus tidur. Jadi kalau hormon ini juga terganggu, orang ada yang tidak bisa tidur. Atau orang yang punya penyakit, insomnia ya, tidak bisa tidur. Terus hormon estrogen, ovarium. Perkembangan organ kelamin wanita, progesteron, menghambat mentruasi, pluriplasi, sekresi endometrium, dan hormon testosteron. Nah anak-anak sekalian, jadi hormon-hormon ini berlebihan juga menyebabkan kelainan, kekurangan juga kelainan. Ya, estrogen itu kan hormon wanita untuk kehamilan, untuk ciri-ciri sekunder. Hiposekresi hormon estrogen atau tidak menentu, itu bisa menyebabkan autoimun. Testosteron juga pada laki-laki. Dan kalau hormon-hormon sek ini juga mengalami kelainan, ada yang mengalami obesitas. Jadi kegemukan yang berlebihan. Nah anakku sekalian, kita akan melihat. Oke, mohon maaf. Ini tadinya disetting untuk tidak ini ya. Kita matikan dulu lah. Oke. Oke anakku sekalian, kita mulai lagi ya. Nah hormon stres ini tadi ada adrenalin, ada kortisol, ada norepineprin. Ini semuanya dihasilkan oleh ginjal kita, tetapi tentu semuanya karena stimulus dari sistem sarang. Jadi kalau kita posisi stres, otomatis hormon-hormon ini akan disekresikan lebih banyak. Dan tentu, nah ini tadi, adrenalin sendiri akan menyebabkan jantung berdetak lebih cepat. Pembuluh darah melebar, berkeringat, kewaspadaan semakin tinggi. Jadi kayak orang ketakutan ya. Kadar gula darah meningkat. Nah ini, makanya orang stres akan kurus ya, otomatis. Napas menjadi lebih cepat. Kecuali ya mungkin saat stresnya makan terus. Karena gulanya terpakai makan terus. Makanya ada yang orang stres menimbulkan juga obesitas yang berlebihan. Jadi denyut jantung, tekanan darah meningkat, hipersekresi glukosa, mengosongkan pesika urinaria. Jadi ada yang sudah ketakutan yang luar biasa sampai ngomol-ngompol. Ngompol, mohon maaf. Dan motritis gastrointestinal. Orang yang lagi stres ada yang ngompol, ada yang sampai mules perutnya gitu kan. Misalnya mungkin dikejar-kejar anjing atau dikejar-kejar prampok misalnya gitu. Dan orang stres itu menurunkan sisim kekebalan tubuh. Meningkatkan tekanan darah dan gula darah menyebabkan jerawat obesitas. Jadi anakku sekalian ya stres itu tentu membahayakan ya. Akan menyebabkan berbagai penyakit yang ya diantaranya tadi obesitas, jerawat. Jadi kalau kalian biasanya remaja jerawatan yang sampai besar-besar, namanya jerawat batu, bisa jadi karena stres. Kadang-kadang diobati berbagai macam kincat kimia, malah lebih berbahaya. Jadi ya mungkin turunkan pikiran, bersyukur, banyak doa. Kalau orang Islam tentu banyak berhubung. Pastakan kepada Allah semua urusan. Dan kita niatkan sebuahnya karena Allah. Insya Allah stres itu akan menurun. Oh iya anakku sekalian, ini ada hormon bahagia atau senang. Juga dikendalikan oleh sistem sarap kita ya. Sistem sarap talamus dan hipotalamus yang nanti akan menstimulus kelenjaan hipofisis. Menghasilkan apa? Dopamin. Menyebabkan kesenangan. Kalau seorang pelajar daya ingatnya akan semakin kuat. Jadi kalau kalian misalnya belajar gak ingat-ingat, jangan-jangan kalian lagi stres. Lalu kalau kalian tidak stres, maka kalian akan cepat hafal. Terus meningkatkan sistem motorik, jadi olahraga juga. Makanya ada penelitian orang yang sering olahraga dan hobi olahraga akan meningkatkan kecerdasannya. Jadi silahkan kalian walaupun pandemi, PJJ di rumah. Jangan lupa ya bergerak. Boleh nyuci piring, ngepel, nyuci baju. Tidak di luar rumah, itu juga akan mempengaruhi motorik kita. Dan akan mempengaruhi daya ingat. Dan tentu kesenangan setelah capek. Biasanya kita senang apa? Makan ya, menikmati. Terus endorphin, merendahkan gejala depresi, stres, kecemasan. Selain itu endorphin juga membantu meningkatkan harga diri, self-esteem. Menurangi berat badan dan mengurangi sakit saat persalinan. Jadi endorphin ini jika disekresikan ya bagus sekali. Jadi supaya endorphin ini banyak diproduksi oleh syarat kita, ya coba kamu melatihnya dengan percaya diri. Supaya kamu percaya diri, misalnya lagi PJJ. Perpakaian yang rapi. Terus pakai dasi. Kalau hari Kamis pakai batik, ya batik. Kalau hari Jumat pakai baju muslim, baju muslim. Terus kalau diajak PJJ oleh guru, buka videonya. Kamu merasa tampil seperti orang yang kamu inginkan. Self-esteem. Otomatis rasa bahagia itulah yang akan menyebabkan hormon endorphinnya keluar. Terus serotonin, good mood, siklus tidur, nafsu makan, pencernaan, kemampuan benal, dan daya ingat. Ini penting banget nih untuk para pelajar. Hormon-hormon ini selalu ada dan dijaga dalam metabolismenya. Kamu, kalau hormon ini tidak tersekresi, good, apa, bad mood ya. Jadi kamu mau PJJ nggak mau. Pura-pura. Terus kamu malah mengarang alasan-alasan untuk tidak PJJ. Dari mulai apa tuh, kuotanya habis, terus ada yang sakit, kamu lagi di mana. Nah, padahal PJJ itu dimanapun kamu berada, selama kamu megang HP, kamu bisa minimal absen. Tapi kamu banyak izin, bahkan tidak masuk PJJ. Tapi kamu nggak tidur setiap malam megang HP. Tapi kamu nggak mau makan. Nah, daya ingat yang menurun ini membahayakan. Tentu kalau seorang pelajar kembalikan, harus good mood. Nah, hormon serotoninnya harus ditingkatkan. Caranya gimana? Ya tadi, kita harus berusaha untuk menyukai. Jadi mood kita dibangun dulu menjadi lebih baik. Kalau moodnya itu mulai diawai dengan memaksakan diri, moodnya baik. Terus kamu senang, bersyukur. Dengan sendirinya hormon ini terus akan meningkat. Oksitosin, hormon sek, juga disebutnya hormon menyusui, hormon ibu dan anak. Ya, ini lebih kepada cinta dan kasih sayang. Jadi kalau kita menyukai, menyayangi, itu akan hormon ini yang muncul. Jadi kalau di dalam hati kamu tidak ada kebencian, yang ada mencintai, menyukai, melindungi, seorang ibu mencintai anaknya, seorang, apa ya, ayah juga bisa, seorang istri mencintai suami dan anak-anaknya, maka hormon ini akan selalu terjaga. Jadi bukan hormon dulu, perilaku kita dibangun dulu, otak kita dulu yang men-setting. Oh ya, saya mencintai anak saya, saya mencintai keluarga saya, mencintai suami saya, karena ini pertama kita tahu agama, kewajiban kita. Nah, dengan sendirinya hormon-hormon ini akan selalu ada. Ya, anakku sekalian. Jadi kita, jadi hormon-hormon ini dipengaruhi oleh sistem syarab. Jadi makanya bahaya sekali kalau seorang anak menonton kekerasan, menonton hal-hal yang membencikan. Berarti stimulus yang masuk ke syarab, talamus, rangsangannya atau sensoriknya buruk. Nanti oleh hipotalamus akan muncul hal yang buruk. Dan nanti hormon yang di stimulus oleh hipotalamus akan keluarnya adalah hormon-hormon buruk. Jadi jangan lihat sesuatu yang menyebabkan kita menjadi depresi. Jangan melakukan berpikir yang menyebabkan kita benci. Settinglah otak kita dengan hal-hal yang baik. Mendengarkan motivasi, mendengarkan pengajian, membaca buku agama, membaca ilmu-ilmu yang psikologi. Itu akan mempengaruhi sistem syarat kita dan otak kita. Dan endingnya akan mengatur tubuh kita dengan hormon-hormon bahagia. Game-game yang kekerasan itu akan merusak hormon-hormon ini. Hormon-hormon ini akan hilang dengan sendirinya karena stimulusnya buruk. Hati-hati anak-anak kalau suka main game yang berhubungan kekerasan. Nanti hormon bahagianya hilang semua. Nah inilah pertumbuhan yang dipengaruhi oleh hormon. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon somatotrop. Hormon somatotrop ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid ada di jakun. Nah makanya bisa jadi orang yang mengalami kerdil atau tinggi berlebihan kelainan di daerah jakun. Sehingga hormon tiroksidnya hiposekresi kurang menjadi kerdil atau hiposekresi. Nah ini kelainan-kelainan ini bisa disebabkan karena lingkungan atau genetik. Ada juga kelainan hormon somatotrop itu karena lingkungan. Contoh orang yang hidup di daerah gunung kapur, kekurangan garam. Karena hormon tiroksid ini bekerja jika dia mendapatkan iodium. Jadi hormon somatotrop ini bekerja dengan enzim atau koenzim. Jadi ada iodium. Jadi seluruh proses metabolisme ini ada enzimnya. Jadi ada prekusornya. Nah orang yang kekurangan iodium ya selain bisa kerdil karena hormon tiroksid tidak bekerja. Juga bisa kecerdasannya menurut. Jadi iodium atau garam beriodium penting banget ya anak-anak sekalian. Kerja hormon adrenalin. Nah ini ibu tutup dulu nih. Nah ini kerja hormon adrenalin. Memang ya tuh di saat orang dikejar anjing lihat. Ini bisa ngumpul-ngumpul ini. Nah hormon yang aktif adalah tadi hormon kortisol, epinephrine, hormon adrenalin. Atau kita sedang tantangan tuh untuk jumping ya. Oke anak-anak sekalian ini kelenjar hipopisis. Yang dari awal sudah kita bahas ini. Nah dari bagian anterior ada ACTH adrenal corticotopic hormon. Jadi mempengaruhi adrenalin. Terus ini growth hormone. Mempengaruhi pertumbuhan. Pertumbuhan otot, masa otot, pertumbuhan tulang. Ini hormon ini dihasilkan hormon pertumbuhannya tadi oleh daerah jakun ya. Kelenjar tiroid. Hormonnya hormon tiroksin. Tapi diberikan stimulus perintahnya dari hipopisis bagian depan. Anterior. Mohon maaf ini posterior-posteriornya anterior yang ini. Kita ubah dulu ya. Ini anterior. Anterior. Nior. Nah. Ada yang sakit nih. Ini sebenarnya di medium, di tengah-tengah ya. Dia mempengaruhi kulit. Melatonin tidur. Nah ini di mesin hormon. Itu yang di penghasil antibody tadi ya. Nah ini follicle stimulating hormone. Lutonizing hormone. Ini mempengaruhi testis dan ovarium. Oksitosin tadi. Kelenjar susu. Juga mempengaruhi persalinan. Juga rasa cinta. Jadi termasuk hormon yang bahagia ini. Ini ADH. Antidiotic hormone yang mempengaruhi kadar air pada urin. Nah ini ada hipotalamus ya. Nah hipotalamus ya. Nah hipotalamus di daerah sini. Sedangkan hipotisnya di sini. Hipotalamus itu adalah sistem sarap bagian tengah yang mengatur kerja organ dalam. Terutama proses homeostasis yang berhubungan dengan koordinasi sistem hormonal. Sementara hipotalamus sendiri dia bekerja sama dengan talamus. Talamus itu menerima rangsang sensorik dari luar. Jadi kalau ada orang dari luar rangsang sensoriknya buruk ya ke hipotalamus juga ke motoriknya akan buruk. Dan nanti mempengaruhi kelenjar hormonal menjadi buruk. Makanya anakku sekalian karena ini prosesnya koordinasi kerjasama antara indra. Kamu melihat sesuatu yang buruk. Lalu diterima sampai ke sistem sarap kita yaitu ke talamus. Lalu diolah di parietal, terus hipotalamus memberikan jawaban, terus merespon ke tubuh, metabolisme tubuh. Akhirnya buruk. Jadi jangan selalu memasukkan stimulus yang buruk ke dalam tubuh kita. Karena tubuh kita akan sakit. Makanya sudah ada penelitiannya bahwa orang-orang yang tubuhnya sakit atau berbagai macam penyakit disebabkan karena ada stimulasi buruk atau otak berpikirnya selalu ke arah yang negatif thinking. Nah itu kita hindari ya. Makanya otak kita harus selalu disetting ke arah bahagia. Bahasa agamanya disetting ke arah bersyukur. Jadi bahagia itu bukan berarti kita mendapatkan uang 10 juta. Mendapatkan uang 100 ribu pun selama kita bersyukur dan kita yakin bahwa kita bisa melalui hidup ini dengan 100 ribu misalnya, ya sudah kenapa tidak gitu. Jadi kita selalu berpikir, ya bersyukur, positive thinking, maka seluruh tubuh kita akan merekspon ke arah yang positif. Kita lanjutkan ya anak-anakku sekalian. Nah ini tiroksin yang menghasilkan, apa itu tadi? Hormon pertumbuhan ya. Selain dia menghasilkan somatotrop juga, dia menghasilkan paratormon. Paratormon ini, nah ini kan tiroksin ya. Hormon tiroksin, hormon somatotrop. Juga dia menghasilkan paratormon. Yaitu yang mengatur kadar kalsium. Jadi kalau kita mengkonsumsi kalsium dari luar, di dalam darah, kalsium ini akan diatur. Yaitu masuk ke dalam tulang gitu. Yang kalau misalnya kita perlu banget kalsium untuk proses jalannya impul, juga hormon ini bisa mengambilnya. Nah sekarang kita lihat kelenjar adrenal, ada yang kanan kiri, medula. Di medula ini menghasilkan eprineprin dan norepineprin. Terus ada hormon adrenalin, juga bisa menghasilkan hormon kortisol. Nah hormon-hormon untuk metabolisme tubuh dan aktivitas tubuh ini disebut juga hormon stres. Kenapa? Karena hormon-hormon ini memang ada pada orang yang sedang melakukan aktivitas tinggi. Kalau aktivitas tingginya motorik mungkin itu normal. Tapi ada orang yang secara motorik diem saja. Tapi mikir terus stres itu hormon-hormon ini akan terus ada. Nah itu membahayakan. Dan kalau ini berlebihan akan menimbulkan berbagai penyakit. Nah ini pankreas yang tadi menghasilkan hormon insulin yang mampu mengatur kadar gula darah. Juga ada hormon glukagon. Hormon glukagon merupakan hormon yang fungsinya antagonis. Kalau insulin mengatur kadar gula darah sehingga kalau berlebihan dibuat menjadi glikogen atau otot. Nah kalau glukagon kebalikan. Gula darah yang kurang di aliran darah akan diambil ototnya, glikogennya dirubah menjadi glukosa. Gitu. Jadi kebalikan ya. Nah ini kelenjar timus. Kelenjar timus selain menghasilkan timusin yang menghasilkan antibody juga tadi somatopropin untuk pertumbuhan. Kelenjar usus menghasilkan hormon gastrin ya untuk membantu proses penyeknaan. Nah ini ovarium wanita menghasilkan estrogen, progesteron. Sedangkan laki-laki testisnya menghasilkan testosteron. Oke anakku sekalian ini ada beberapa kelainan akibat tidak normalnya sekresi hormon. Ada sindrom kusing, hipopituitarisme, penyakit Addison, sindrom ovarium polikistik, gigantisme, hipertiroidisme, hipotiroidisme, penyakit autoimun, akromegali. Nah pening prostatik heperlapsia, jerawat obesitas. Jadi sebenarnya masih banyak sih macam-macam penyakit yang disebabkan karena hormon. Bermasalahnya kelenjar hormonal dan sekresi hormonal. Nah karena hipersekresi diantaranya ada gigantisme tadi ya. Itu pada kelenjar hipopisis yang menyebabkan kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon tiroksin berlebihan. Akibatnya dia jadi tumbuh raksasa. Atau kelenjar paratiroid, kekurangan hormon paratormon akan menyebabkan rapuhnya tulang, osteoporosis. Atau kelenjar adrenalin berlebihan. Tadi menyebabkan pirilisme. Pirilisme itu jadi kayak apa ya penampilan atau tubuh yang semuanya walaupun dia laki-laki jadi seperti wanita. Peminim jadi feminim. Jadi hormonnya malah seperti kewanitaan. Kulitnya bisa jadi yang lebih bagus. Wajahnya lebih mulus gitu. Pirilisme itu jadi feminisme. Itu ya itu genetik. Jadi laki-laki cantik ya. Yang hiposekresi ada kekerdilan, kekurangan hormon tiroksin. Ada hiposekresi tiroksin juga bisa ke obesitas. Hiposekresi paratiroid bisa kejang-kejang. Hiposekresi adrenalin penyakit adison. Lemes, tidak bergairah. Nah, hiposekresi insulin bisa diabetes melitus, kencing manis. Kelenjar gonad pada wanita mengalami hiposekresi itu estrogennya kurang, progesteronnya kurang. Itu juga bisa menyebabkan diantaranya ada yang autoimun, ada yang kegemukan. Nah, ini autoimun itu bisa wanita ini yang mengalami kelainan pada estrogen dan progesteronnya. Ini juga nih, prostatik hiperplasia juga sama ini. Ada wanita yang bermasalah pada hormon estrogen dan progesteron. Ini juga ovarium polikistik. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan karena kelainan hormonal. Nah, ini yang duarpisme, hiposekresi, growth hormone, hormon pertumbuhan. Ya, hormon pertumbuhan yang somatotrop tadi. Nah, ini kerdil. Nah, ini yang berlebihan gigantisme. Ini yang dari Turki itu. Nah, ini kelenjar gondok, kelenjar tiroksin yang ada di Jakun. Di situ ada kelenjar tiroksin yang bisa menghasilkan hormon tiroksin. Nah, kalau di sini gondok, pembengkakan ini bisa mempengaruhi sekresi hormon tiroksin. Dan bisa menyebabkan kalau masih anak-anak, kita mengalami kecerdasan menurun, pertumbuhannya juga menurun. Nah, ini kreatinisme. Kreatinisme itu tadi salah satu akibat hiposekresi kreatin. Ya, pada anak-anak. Nah, bisa jadi tadi kekurangan, di awalnya kekurangan kalsium, karena mungkin di daerahnya Gunung Kapur. Di daerah Gunung Kapur banyak orang gondok. Karena kerja hormon tiroksin tidak maksimal. Dia bekerja kekurangan koenzim. Sehingga ya tadi mengalami macam-macam kelainan. Nah, ini mixoderma, hipotiroidisme. Nah, menimbulkan apa semacam kelelahan, jadi gemuk, ya kan? Terus wajahnya menjadi melebar, itu karena hiposekresi. Jadi, kekurangan dan kelebihan hormon memang ya akan menimbulkan metabolisme tubuh tidak normal dan tubuh kita juga memiliki penampilan yang kurang bagus. Nah, kalau berlebihan lihat, orang malahan kayak orang kelelahan. Lotot, bergetar, temor, mudah gerah, berkeringat, gelisah, mudah marah, berat badan turun, sukar tidur, konsentrasi menurun. Jadi kayak orang stres ya. Ini berlebihan, salah satu gejala orang yang hiperteriodisme. Nah, ini hiperkortikol sindrom yang kortison itu atau causing, sindrom causing. Karena hiperkortisol, jadi hormon pada ginjal ya. Nah, berat badannya meningkat, menumpuk jaringan lemak, turma pada bahu, bupalo ham, serta wajahnya jadi kayak bulan, moonfish. Nah, guratan berwarna ungu, kemerahan, strik di kulit, perut, paha, payudara, dan lengan. Penipisan kulit sehingga kulit menjadi mudah memar. Luka pada kulit menjadi sulit sembuh. Ya, itu salah satu kelainan-kelainan akibat hiperkortison. Adison disease, hipoadrenalin. Jadi hormon adrenalin juga kurang. Nah, sering merasa lelah atau kelelahan, penurunan nafsu makan, berat badan menurun, tekan darah rendah, hipoglikemi atau gua darah rendah, mual, muntah, pengen yang asin, hiperpigmentasi, warna kulit menjadi lebih gelap. Oke, anakku sekalian, itu materi yang kita bahas hari ini. Dan nanti ada kuisnya, silakan kamu diskusikan bersama kelompok kamu. Dan nanti diringkas ya materinya. Ini di YouTube udah ibu kirim ringkasan. Nah, jadi sederhana. Silakan, udah. Ini hanya berapa ini? Hanya 1,32 menit. Jadi cepatlah, tidak akan menghabiskan kuota kamu ya. Ini materi ringkasan tentang hormon. Nah, sedangkan materi hormon yang tadi kita bahas, udah ibu kirim materinya. Silakan. Nah. Nah, ini materinya. Oke, anakku sekalian udah dibahas dan videonya juga udah dikirim. Oke, anakku sekalian jangan lupa setelah kamu. Oke, setelah kamu mendengarkan, jangan lupa di Google Classroom ya. Nah, itu wajib loh. Jadi kamu, nah ya, di Google Classroom. Nah, ibu akan selalu ngecek di sini nih. Dari jumlah ini berapa. Nah, siapa aja yang belum absent gitu ya. Jadi, kamu setelah mendengarkan, menyimak video ibu, jangan lupa kamu juga harus absent di Google Classroom. Karena bukti fisik kehadiran kamu itu di Google Classroom. Kecuali kalau PJJ, mungkin kamu masih ketemu dengan guru dan guru meng-absent. Tapi Google Classroom ini sebagai bukti fisik. Oke, anakku sekalian semoga kamu sukses. Ibu akan selalu, apa namanya, mengkomunikasikan semuanya melalui WA Group. Kamu tinggal japer ibu aja, silakan. Oke. Oke, anakku sekalian kalau kalian ada sesuatu yang perlu kalian tanyakan, silakan kalian hubungin ibu lewat PA Group. Dan jangan lupa. Dan jangan lupa nanti kuisnya di bahas dan didiskusikan. Oke, ibu akhiri aja penjelasan tentang sistem hormonal. Jangan lupa ya, nanti bermain game kaut ya di link deskripsi. Ada PPT-nya juga ibu akan kirim di situ. Modulnya juga akan dikirim di situ. Termasuk RPP, barangkali ada bapak ibu guru hebat yang mau sharing. Ya, monggo. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.